Intro Selamat datang di Think Viral Untuk kali ini kita akan ngebahas tentang Miss Universe Miss Universe emang ya selalu banget menarik perhatian Terutama para netizen Yang kemarin, wah banyak banget tuh yang Ya kenapa yang menang Myanmar untuk kostum terbaiknya Padahal kostumnya dari Indonesia Yang dipakai oleh Ayu Maulida Itu gak kalah kerennya Ini dia, fakta dibalik kemenangan kostum terbaik Miss Universe Sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya Di-share juga boleh Sudah siap? Ayo kita mulai Pagelaran Miss Universe 2021 telah dimulai Jadi hari Jumat kemarin, para peserta dari beragam belahan dunia Melangsungkan babak National Custom di Hot Rock Hotel, Florida Ke-74 konsestan dari beragam negara menunjukkan kostum-kostum terbaiknya loh Myanmar berhasil menyabat penghargaan Best National Custom di Miss Universe 2020 Meski kostum awal yang harusnya dikenakan pada saat itu Ternyata hilang selama perjalanan Akibatnya Miss Myanmar Tuzar Winluin Memakai kostum pengganti dengan bantuan rekannya Sesama warga Myanmar yang tinggal di Amerika Meskipun pakaiannya terlihat simple dan banyak netizen meragukannya Ternyata banyak kisah dibalik kostum yang dikenakan oleh Miss Myanmar ini Sebelumnya nih emang banyak netizen sih yang udah menebak-nebak pemenang dari kostum nasional terbaik Salah satu prediksi pemenangnya Udah pasti Indonesia lah Ayu Malida perwakilan Indonesia yang tampil dengan kostum komodonya Tampak khas dan elegan Sumpah keren banget Terus ada lagi nih Mergaya itu seperti flamingo warna pink yang kontras banget Membuat Miss Kepulauan Virgin Inggris tampak anggun banget Dan mewakili Cameroon Cosnida Angele Tampil memukau dengan kostum singanya Binatang nasional khas Cameroon Perpaduan warna orange dan biru Bikin Miss Kepulauan Cayman ini tampak seperti sunset di pantai Cakep banget Dan yang gak kalah pinknya Ini ada Miss Denmark Tampil begitu megah dengan balutan dressnya Dan Miss Puerto Rico Berjubah Zodiac dengan dress metaling ungunya Lebih bercahaya banget Menampilkan 12 Zodiac Dan akhirnya yang dinobatkan sebagai pemenang Miss National Costume Adalah dari Myanmar Tuzar Widwin dari Myanmar mengungkapkan bahwa dirinya Tidak dapat mengenakan kostum nasional yang sudah direncanakan sebelumnya Karena kopernya hilang selama perjalanan ke Florida, Amerika Nah ketika Tuzar sampai di Florida pada tanggal 7 Mei Ia diberitahu bahwa koper yang berisi pakaiannya untuk kompetisi Hilang di maskapai penerbangan Padahal di saat itu, sebagian besar kontestan sudah datang Dan sudah sibuk berlatih Bukan pemotretan Tuzar akhirnya memakai pakaian pengganti pada hari Kamis Sambil membawa banner bertuliskan Pray for Myanmar Miss Myanmar ini terkenal sebagai pejuang demokrasi di negaranya Dan selain menghimpun dukungan dunia lewat kontes kecantikan ini Tuzar sebelumnya aktif memperjuangkan demokrasi di negaranya Misalnya nih, waktu terjun langsung melakukan protes di jalanan Maupun berdonasi untuk keluarga korban tewas karena suatu peristiwa di Myanmar Ia juga bicara terbuka dengan berbagai media mengenai kondisi negaranya saat ini Termasuk dengan New York Times Dan terkait kostum nasional yang ia kenakan Tuzar menjelaskan bahwa unggahan pada 14 Mei 2021 Ia memakai salah satu pakaian etnis perempuan Chin Yang umumnya dikenakan saat upacara khusus pada festival Kuang Chawi Di masa lalu, kepala penguasa dan orang-orang kaya dari Hakka, negara bagian Chin Memproklamasikan festival Kuang Chawi Untuk menghormati kekayaan, kebijaksanaan, kesedihan, dan keindahan belahan jiwa mereka Dan saat ini, untuk putri kesayangan mereka juga Dalam kostumnya, kita dapat mengidentifikasikan keterampilan menenun perempuan Myanmar Dan citra seorang perempuan Myanmar yang gagah dan berani, kata Tuzar Yaitu dia fakta dibalik kemenangan kostum terbaik dari Miss Universe Yang dimenangkan oleh Myanmar Selamat Myanmar Sampai disini dulu untuk Think Viral Sampai ketemu lagi di Think Viral berikutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen Think Indonesia Bye-bye